Sampai kepada tujuannya yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang tidak kalah pentingnya. Itu yang tidak kalah pentingnya. Kita tidak melihat apakah itu basnah dan segala macamnya. Yang jelas itu filantropi muncul itu karena ketidakberhasilan pemerintah dalam mesejahterakan masyarakat. Ada ketidakadilan, maka muncullah filantropi. Ada ketidaksangkupan pemerintah dalam menengani masalah kemiskinan. Tapi tidak melihat bagaimana kemiskinan itu bisa terjadi. Seharusnya kita arahnya ke situ. Saya kemarin lihat yang pertama dan kedua. Tidak salah. Benar ya. Misalkan bicara tentang bagaimana filantropi pada saat Rasulullah, bagaimana filantropi tentang zakat, segala macamnya. Tapi sekali lagi, yang kita tekankan di sini adalah bagaimana tata kelolahnya. Karena nanti kalau kawan-kawan membuat tesis pengaruh zakat terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itu banyak terjadi seperti itu. Pengaruh zakat atau pengaruh wakil. Itu kata sifat. Tidak berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh itu bagaimana tata kelolahnya. Bagaimana manajemennya. Bagaimana lembaganya. Dalam rangka keadaan sosial. Dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Itu yang pentingnya. Makanya beberapa tesis maupun disertasi kemarin, itu kita ubah judulnya. Baik di kampus ini maupun di beberapa kampus lain. Kebetulan saya ngajar juga di Solo dan di Bandung. Itu kita ubah. Baik itu kita ubah beberapa. Kenapa diubah beberapa? Karena pemahaman mahasiswa dalam filantropi lebih condong kepada wakafnya, zakat, dan segala macamnya. Tidak kepada tata kelolahnya. Tidak kepada tata kelolahnya. Kalau kita melihat pengumpulan zakat itu sampai dengan seribu triliun dalam filantropi itu sangat besar sekali. Tapi bagaimana tata kelolahnya? Ingat kemarin kasus ACT. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi sehingga dibukukan. Akhirnya tidak berjalan sampai sekarang. Itu saya lihat di Parung Bogor itu, gudangnya itu di segel. Di segel. Karena memang menyalahi asas kepatutannya boleh. Tapi kepantasannya tidak boleh seperti itu. Kepantasannya tidak boleh. Masa kita mengambil zakat dari ini melebihi dari takaran gitu ya. Patut sih patut ya. Tapi kepantasannya ya. Karena orang-orang kan ingin apa? Atau zakat dan segala macamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah atau untuk membantu masyarakat mustahik. Suatu saat akan menjadi pemberi ya. Oke. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini memang penting ya. Saya ingin, saya memang bertujuan memancing ya di pertemuan pertama sampai ketiga itu. Sampai di mana pemahaman kita tentang filantropi. Oke. jenis-jenis-jenis-jenis itu bagus ya. Bagus. Pemahamannya sangat bagus ya. Bahkan Quran dan hadis yang mendukungnya itu sangat bagus. Kajian-kajiannya sangat bagus. Cuma sekali lagi yang kita inginkan di sini adalah bagaimana dengan filantropi tersebut bisa ya mencapai tujuannya yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itu intinya. Berarti kita harus lebih banyak ke arah manajemennya seperti apa. Ya. Tata kelolanya seperti apa. Ya. Karena nanti kalau kawan-kawan mengambil skripsi tentang pengelolaan wakaf. Ingat. Tujuan pengelolaan wakaf itu untuk apa ya. keadaan kesejahteraan wakafnya. Berarti tata kelolanya atau manajemennya ya. Atau SDM-nya. Arahnya ke situ ya. Karena dari zaman bahala sampai sekarang wakaf itu begitu saja ya. Mungkin ada wakaf sesuai dengan kebutuhan sekarang ya. Ada wakaf sukup dan segala macamnya. Tapi pada intinya adalah ya. Pada intinya adalah dalam rangka keadilan dan kesejahteraan masyarakat. ya. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan kalau ditanya kenapa tidak kelebasnas? Kenapa kenapa muncullah dan segala macamnya? Ya. Sebenarnya lembaga-lembaga filantropi itu muncul itu tidak lain karena menanggapi ya. Kegagalan pemerintah dalam melayani seluruh warganya. Ya. Dalam melayani seluruh warganya menciptakan keadaan kesejahteraan sosial. Banyak ketimpangan. Akhirnya kan muncul seperti itu. Baik filantropi maupun non-filantropi. Bakal lebih banyak non-filantropi sekarang kan? Seperti masjid-masjid, musola, dan segala macamnya. Itu mereka mengumpulkan zakat dan segala macamnya untuk didistribusikan langsung. Kenapa muncul seperti itu ya? Mungkin ada ketidakpuasannya. Mereka lihat dana begitu banyak tapi kok masih banyak yang tidak mendapatkan ya. Seperti itu tidak mendapatkan. Salah satu contohnya ya saya berikan saya meneliti kemarin. Tahun kemarin saya meneliti di salah satu Basnas di Jawa sini. Saya tidak usah sebutkan salah satu Basnasnya. Itu saya lihat penerima biasiswanya karena Basnas itu kawan-kawan juga bisa sebenarnya ya. Bisa mendapatkan biasiswa dari Basnas. Penerima biasiswanya itu itu kebetulan dua-duanya adalah teman saya. Dua-duanya teman saya yang saya tahu yang satu ini sudah dosen yang satu itu dokter. Artinya secara finansial yang dokter ini Masya Allah ya sudah punya puluhan poliklinik mulai dari Jakarta sampai Bekasi terus yang temannya satu ini selain pengusaha juga aktif di beberapa lembaga sampai saya terucap ya kok mereka yang dapat ya seharusnya kan kriterianya jangan seperti ini asalnya yang masukin proposal dapat harusnya betul-betul yang membutuhkan kalau sudah berlebih seperti itu untuk apa dapat ya berarti keadilan sosial tidak muncul di situ ini nyata ya ini nyata karena teman teman saya sendiri yang dapat ya teman satu dosen yang saya tahu secara finansial tidak usah dikhawatirkan yang satu lagi adalah dokter kebetulan ngambil dokter juga dokter mengambil dokter mendapatkan biasiswa dan itu punya puluhan poliklinik wah Masya Allah itu ya artinya secara penas mereka sudah mampu tapi kenapa justru mereka dapat biasiswanya ya padahal itu biasiswa Basnas kecuali misalkan biasiswa dari yayasan misalkan dari Jepang dan segala macamnya ya tidak masalah ya tapi ini kan Basnas dimana Basnas itu kan ya kita tahu sendiri apa yang melatar belakangi berdirinya Basnas artinya peruntukannya ya mungkin pada aturannya ya aturannya yang terlalu diperlonggar sehingga tidak melihat ini layak apa tidak walaupun secara proposal mereka masukkan layak tapi secara harus dilihat lagi individu ini seperti apa apakah betul membutuhkan atau tidak ya oke seperti itu jadi ada ketidakpuasan seperti itu makanya muncullah lembaga-lembaga zakat ya muncullah lembaga-lembaga zakat yang bukan yang bisa juga secara langsung ya kepada menyebarkannya kepada para mustahiknya ya itu pengantar dari saya kawan-kawan sekalian ya ya bagaimana nanti arah makalah kita ini ya arah makalah mudah-mudahan nanti yang makalah kedua apa ketiga empat lima itu bisa ini tapi sekali lagi itu tidak masalah karena memang yang lain membicarakan tentang zakatnya tentang indikator filantropinya parabel filantropinya tidak masalah tapi sekali lagi kita harusnya lebih masuk kepada bagaimana tata kulala filantropi ya atau misalkan sekarang kan muncul ya bagaimana lembaga-lembaga filantropi yang lain setelah terjadi kasus ACT kemarin ya bagaimana ya itu kan jadi PR kita sebenarnya seperti itu ya ya di PR kita bagaimana tata kulalannya benar ya bagaimana peruntukannya bagaimana kita memakai karena kemarin kan patut kami dapatkan sekian persen ya tapi kan dalam keadaan hukum ada istilahnya kepatutan dan kepantasan ya kadang patut tapi tidak pantas ya ada kepatutan dan kepantasan oke sekali lagi terima kasih sudah mendengar sedikit apa pembelian awal mudah-mudahan kedepannya kita terus kawan-kawan nanti sekali lagi untuk tugasnya nanti itu tetap tugas kelompok kalau uasnya nanti ya tetap tugas kelompok silahkan saja ya nanti akan seminggu sebelum uas itu saya akan bocorkan ya minimal kawan-kawan sudah tahu apa yang akan menjadi tugasnya ya karena memang tugasnya tiga hari sama dengan beberapa semester kemarin juga ya yang mengambil mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain juga diberikan kesempatan oleh pihak kampus mengerjakan tiga hari dari waktunya ya ada batasan seperti itu oke Mangga silahkan kelompok wakaf ya Assalamualaikum Pak Saharil mohon izin kita prepare dulu untuk share screen mungkin bisa dibantu Pak Pak Mul oke Bapak-bapak yang lain on camera ya kalau tidak ada kendala di on camera Pak Mul bisa izin masuk untuk share screen ya Pak Mul saya sinyalnya agak lemah sih oh boleh teman-teman yang lain Pak Umar mungkin yang laptopnya ready siapa boleh langsung di share screen aja oh Pak Umar ini sudah siap dari tadi ya ini pertama kali masuk ke zoom ini Pak Umar sudah terlihat Pak Ibu siap siap silahkan Bu Sri baik Pak Umar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Syahril yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami kelompok 3 dari kelompok wakaf yang akan mempresentasikan tentang materi wakaf hari ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari teman-teman Pak Umar Bapak Mulyadi kemudian Bapak Iin Bapak Andi Wawan dan Mas Anang dan juga saya sendiri Sri Gentari Insya Allah akan memaparkan tentang materi wakaf atau materi praktek filantrofi Islam melalui wakaf di Indonesia selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada atensi teman-teman yang hadir dalam perkuliahan hari ini mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua kita mulai saja untuk memaparkan materi pertama tentang pengertian dari wakaf sendiri akan saya sampaikan langsung yang pertama praktek filantrofi Islam melalui wakaf Indonesia next selanjutnya Pak Umar langsung di pokok pembahasan yang akan kita bahas di filantrofi Islam melalui wakaf yaitu dimulai dari pendahuluan-pendahuluan kemudian ada filantrofi Islam dan wakaf subbahasan wakaf hari ini yaitu wakaf menurut empat mazhab kemudian juga maaf untuk next Pak untuk subbahasan wakaf nextnya Pak Umar untuk subbahasan wakaf di atasnya Pak Umar tidak kedengaran kali suaranya Bu ya iya ngilang Pak Umar kalau terkendala boleh share aja Pak Umar biar saya share bantuan dari sini oke oke bagus mulai Pak Izzal nanti saya share ya bisa mungkin dibantu share mungkin kendala jaringan di Pak Umar boleh nggak Bapak saya coba dari sini aduh sudah Bu saya coba share dari tempat saya oh silahkan Pak silahkan lagi kan ya di subbahasan wakaf Pak ya subbahasan wakaf yang pertama itu wakaf menurut empat mazhab kemudian juga kita akan menjelaskan wakaf dalam perundangan Indonesia rukun wakaf jenis wakaf dasar hukum wakaf potensi wakaf tanah dan uang penganfaatan wakaf dan dampak wakaf pada kesejahteraan selanjutnya ada juga penghimpunan wakaf next Pak Umar ayo Pak Mul ya di pendahuluan kita merujuk pada tujuan utama dari filantrofi itu salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat nah disini kita melihat bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah diharapkan filantrofi ini bisa memberikan sumbang sih ataupun bisa menjadi solusi dalam pengentasan masalah tentang kesejahteraan sosial Indonesia next filantrofi berasal dari bahasa Yunani yaitu filen yang berarti cinta dan antropos berarti manusia secara lebih luas filantrofi adalah kesadaran untuk memberi dan menolong yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan meningkatkan sejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang ya filantrofi islam itu kedermawanan kedermawanan bersifat yang wajib yang jumlah dan waktunya telah ditentukan itu ada jakat kemudian juga filantrofi islam itu sendiri juga ada wakaf, sedekah atau sedekah, infak, amal jariah kedermawanan yang tidak wajib tetapi dianjurkan kita beranjak pada pokok materi yang dari kelompok kami akan jelaskan itu tentang wakaf wakaf itu sendiri berasal dari kata wakafa habasa berhenti dan al-tamakus diam al-imsak menahan sesuai dengan yang tadi kita akan jelaskan bahwa wakaf kita akan mengambil dari empat mazhab yang pertama menurut mazhab sape'i wakaf itu menahan harta dan membiarkan kekal bendanya untuk diambil manfaatnya dengan membutuhkan hak pengolahan wakif dan menyerahkan kepada nazir menurut ketentuan syariah itu menurut mazhab sape'i kemudian menurut mazhab hanafi wakaf itu sendiri menahan materi benda menjadi milik wakif menjadi milik wakif dan memanfaatkannya untuk tujuan kebajikan kepada siapapun yang diwakafkan hanya manfaat dari harta sedangkan hartanya tetap menjadi milik si wakif sehingga tidak ada larangan jika wakif menginginkan hartanya kembali dan menjualnya itu menurut mazhab hanafi selanjutnya menurut mazhab maliki pengalihan manfaat harta seseorang kepada orang lain yang berhak atasnya dalam waktu yang ditentukan oleh wakif pada saat akad wakaf pada saat akad wakaf itu berlangsung itu menurut mazhab maliki kemudian mazhab hanafila menjaga asal dan memberikan hasilnya itu wakaf menurut mazhab selanjutnya wakaf dalam perundangan di Indonesia bab satu itu tentang ketentuan umum undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 yang berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah selanjutnya rukun wakaf menurut mazhab hanafi akad atau ikrar mayoritas ulama menjelaskan tentang rukun wakaf terdiri atas empat yaitu al-wakif atau orang yang berwakaf al-maukuf al-layh atau tujuan atau tempat wakaf al-mal al-maukuf harta yang diwakafkan dan al-sihah atau disebut dengan akad atau ikrar untuk berwakaf nah undang-undang wakaf ditambahkan dengan nazir pengolahan wakaf dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan ada saksi itu rukun wakaf selanjutnya untuk jenis wakaf dasar hukum wakaf mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya kepada Bapak Iin Gunawan hadir untuk bisa menjelaskan saya dulu kalau boleh silakan kepada Pak Mol melanjutkan silakan untuk jenis wakaf pada dasarnya dari dilaman badan wakaf Indonesia wakaf dibandingkan menjadi empat jenis yaitu pertama berdasarkan peruntukannya kedua berdasarkan waktunya ketiga berdasarkan penggunaan harta wakaf dan yang keempat berdasarkan wakaf yang berdasarkan harta yang diwakafkan wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi lagi menjadi tiga yaitu wakaf ahli wakaf khairi dan wakaf mustarab kemudian wakaf berdasarkan waktunya yaitu wakaf muabbad dan wakaf muakot yang ketiga wakaf berdasarkan harta wakaf yaitu wakaf zati dan mitrismari yang terakhir wakaf berdasarkan harta yang diwakafkan yaitu wakaf benda tak bergerak wakaf benda bergerak selain uang kemudian wakaf benda bergerak berupa uang dalam perkembangannya wakaf semakin beragam namun tujuannya tetap untuk menyebarkan manfaat secara luas khususnya bagi umat muslim yang dikutukannya sekarang wakaf dibagi menjadi dua model yang pertama wakaf klasik atau konvensional yaitu wakaf yang menjadi majoritas dan model wakaf di Indonesia sejak dahulu sampai hari yang diwakafkan bisa berupa tanah lahan pertanian perguruan dan sekolah kemudian yang kedua wakaf kontemporer wakaf kontemporer adalah objek wakaf yang berupa wakaf uang tunai wakaf produktif pada lahan seperti hotel apartemen haris perkantoran dan lain-lain dan wakaf saham wakaf suku atau kes wakaf link suku kemudian wakaf berjangka ini adalah wakaf kontemporer selanjutnya dasar hukum dasar hukum wakaf akan dilengken oleh Pak I silakan Pak I ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman bahwa dasar hukum wakaf secara langsung di dalam Al-Quran itu atau hadis tidak ditemukan istilah dengan kata wakaf kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada dua penggunaan yang Allah buat atau yang Allah angkat berkaitan dengan wakaf yang pertama seperti yang tertulis dalam surat Al-Haj surat Al-Haj ayat 77 Allah menyebut dengan kata Al-khair misalkan lengkapnya kemudian kata yang Allah gunakan dalam Al-Quran diwakili dengan kata infak dengan berbagai jenis penggunaan kata misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menggunakan kata angfiku angfiku atau lengkapnya ya ayuhallazina amanu angfiku mintayibatima kasabtum dikata infak atau kemudian yang ketiga masih dengan kata infak tapi dengan penggunaan yang kata yang berbeda misalkan surat Ali Imran ayat 92 Allah menyebut lantana lulbirra hatta tungfiku mimmatuhib nah dari ketiga dari kedua ungkapan di atas dalam Al-Quran maka para ulama sepakat ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan untuk umat Islam dalam memperlakukan apa yang disebut dengan istilah wakuf kemudian selanjutnya dalam hadis Rasulullah s.a.w kita bisa menemukan misalkan apa namanya hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa seseorang yang meninggal dunia maka semua urusan dia terputus kecuali tiga hal yang pertama sodakotin jariatin sedekah jariah kemudian awilmin yuntafa'ubih atau misalkan ilmu yang bermanfaat kemudian yang ketiga awaladinsalih hidayat olah atau doa anak yang soleh nah dari ketiga jenis apa yang Rasulullah sampaikan tadi mungkin wakuf masuk kategori sodakot jariah apa sedekah yang bisa diharapkan untuk menghalirkan pahala-pahala kebaikan kemudian hadis yang lain misalkan terjadi di saat sahabat Umar bin Khattab beliau mendapatkan sedidang tanah di kampung Khaybar kemudian beliau berkonsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan pemanfaatan dari tanah itu maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tahanlah tanahnya itu kemudian sedekahkan hasil dari apa yang muncul atau ada dalam tanah tersebut nah itu merupakan bagian juga daripada hukum dasar adanya wakaf itu sendiri kemudian yang ketiga juga kasus dari sahabat Usman bin Afan nah dimana sahabat Usman bin Afan ini kisah yang sangat heroik luar biasa beliau kemudian bersinggungan dengan orang Yahudi kemudian sumur itu kemudian oleh beliau dibeli secara keseluruhan dan selanjutnya sumur itu diwakafkan kepada umat Islam untuk diambil manfaat sebanyak-banyaknya next itu itu barangkali dasar hukum wakaf yang bisa kami sampaikan terima kasih dan selanjutnya potensi wakaf akan disampaikan oleh teman kami demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mohon izin Bapak yang kami muliakan besi kami Bapak Dr. Syahril dan semua teman-teman kami yang kami banggakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam izin untuk melanjutkan paparan dari kelompok kami Bapak untuk potensi wakaf tanah dan wakaf uang yang ada di Indonesia kami mendapatkan sumber data dari Kementerian Agama dalam sistem informasi wakaf kami melihat dari dua kelompok Bapak yang pertama adalah wakaf tanah dan wakaf uang nah dalam data yang tersaji dalam sistem informasi wakaf atau SIWAK yang diakses pada tanggal 16 Desember 2022 jumlah tanah wakaf di Indonesia potensinya sebesar 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 hektare dan 57,42% diantaranya setelah bersertifikat dan menurut informasi tersebut jumlah ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran kaum muslimin untuk meningkatkan wakaf untuk kepentingan sosial dan agama nah diantara penggunaan dalam tanah wakaf tersebut diantaranya memang mayoritas untuk kepentingan masjid ya ini sangat banyak untuk kepentingan masjid masjid itu mencakup 43% dari data tersebut kemudian musholah ya ini kurang lebih sama 27% dalam data tersebut kemudian yang ketiga adalah kepentingan sekolah kemudian kepentingan sosial pesantren dan kepentingan makam nah ini potensi wakaf tanah dan informasi tersebut sekali lagi bahwa terus bertumbuh ya seiring dengan meningkatnya kesadaran dari kaum muslimin kemudian juga yang disampaikan oleh wakil presiden dalam sebuah forum resmi negara yang dilaksanakan oleh KNEX Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di dalam forum tersebut disampaikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia itu adalah sebesar 180 triliun ini jumlah yang sangat fantastis dan sudah menjadi perhatian juga bagi kementerian keuangan untuk bisa menjadi potensi pendapatan yang bisa mungkin bermanfaat untuk kepentingan negara namun dalam realisasinya yang dikelola yang diantaranya dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia itu tercatat hanya terkumpul sebanyak 819,36 miliar saja yang terdiri atas wakaf melalui uang sebesar 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar 236,83 miliar jadi sangat jauh dari potensi yang ada ini belum sampai 1 triliun belum sampai 1 persen jadi sebenarnya potensi ini masih sangat besar yang bisa dikelola oleh lembaga nah lembaga yang mengelola ini jumlah nasir wakafnya sebanyak 264 lembaga kemudian jumlah lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan sertifikasi atau izin untuk mengelola wakaf tersebut cuma 23 bank syariah saja dan indeks literasi wakaf itu hanya sebesar 50,48 saja jadi sangat rendah jadi masih cukup besar potensi wakaf di Indonesia dan ini mungkin bisa menjadi perhatian kita juga untuk semua bahwa wakaf ini bisa memberikan solusi bagi kondisi-kondisi sosial kita dan meningkatkan kemanfaatan dan kesejahteraan untuk kaum muslimin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Ismail kami persilahkan oke bismillahirrahmanirrahim selanjutnya adalah kemanfaatan wakaf kita ketahui bahwa wakaf adalah salah satu amalan sedekah yang menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan kegiatan berbagi kemanfaatan dan kemanusiaan dan pada akhirnya pemanfaatan harta wakaf diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan masalahat umat jadi poinnya ada di kemakmuran dan masalahat umat yang menjadi akhir dari tujuan wakaf kemudian pada zaman dahulu objek wakaf seringkali berupa tanah ataupun bangunan namun pada saat sekarang ini ketika sudah zaman modern ada pergeseran objek wakaf jadi wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan saja namun bisa berupa objek uang ataupun hal-hal lain misal jasa dan sebagainya kemudian di dalam pemanfaatan wakaf terdapat dua prinsip yang pertama adalah dijaga keberadaannya pelestarian dan keselamatannya barang yang telah diwakafkan status kepemilikannya berubah menjadi milik Allah oleh sebab itu harta wakaf tidak bisa berpindah kepemilikan ataupun berkurang ataupun dihilangkan kemanfaatannya kemudian prinsip yang kedua adalah dimanfaatkan dengan optimal pemantauan harta wakaf haruslah sesuai dengan kesepakatan di awal akad ini disebut dengan apa namanya jika seorang wakif mensyaratkan sesuatu berarti disebut dengan wakaf mukoyat wakaf yang tertentu akan tetapi jika seorang wakif tidak mensyaratkan di awal akad wakafnya maka disebut dengan wakaf mutlak jadi bisa dipergunakan untuk apa saja akan tetapi jika seorang wakif mensyaratkan sesuatu saya wakaf tanah dengan syarat tanah ini harus dibangun masjid atau tanah ini harus dibangun pondok pesantren maka itu disebut dengan wakaf mukoyat kemudian yang selanjutnya pemanfaatan wakaf zaman dahulu kita kita ketahui sebelum undang-undang wakaf ada wakaf lebih dominan digunakan untuk tanah atau harta yang tidak bergerak kemudian tanah ini dibangun masjid dibangun madrasah dibangun pesantren dan dibangun apa namanya kuburan makam biasanya kemudian untuk zaman sekarang ada juga namanya wakaf tunai wakaf dengan dengan menggunakan uang kemudian uang ini dibelanjakan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif entah itu rumah sakit atau SPBU atau kalau di mana namanya di negara-negara lain itu sudah lebih maju mereka sudah lebih lebih apa namanya lebih canggih dalam pengelolaan wakaf produktifnya ada yang dimangun mal dan sebagainya kemudian bisa juga untuk dibikin pertanian dan perkebunan pada akhirnya wakaf yang konsumtif maupun produk ini muaranya adalah kesejahteraan umat dan kemudian manajemen yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia oke lanjut terima kasih bismillahirrahmanirrahim saya melanjutkan untuk pembahasan kami kelompok tiga wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki instrumen pembangunan nasional karena wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu meningkatkan mutu pendidikan kemudian pengentasan kemiskinan kesehatan masyarakat dan mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dampak wakaf di bidang pendidikan misalkan kita lihat kita lihat di Indonesia itu seperti pesantren gontor dimana mereka menerapkan sistem wakaf dalam pengelolanya sampai berkembang pesat sampai sekarang ini di bidang kesehatan kita lihat bahwa Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit PKU di berbagai tempat di Indonesia dan kemudian di bidang sosial dana wakaf membantu memperbaiki madrasah di beberapa tempat kita lihat misalkan di Muhammadiyah dimana Muhammadiyah mewakafkan dirinya untuk NKRI dan mengelola berbagai macam amal usahanya kita lihat misalkan AUM atau amal usaha Muhammadiyah dilihat dari sisi aspek pendidikan itu perguruan tinggi itu kurang lebih ada 123 perguruan tinggi perguruan tinggi ini terdiri dari perguruan tinggi universitas institut kemudian ada yang dari Aisyah juga yang dibawa naungan Muhammadiyah kemudian SD sederajat itu ada 2604 kemudian SMP sederajat itu kurang lebih 1772 kemudian SMA sederajat kurang lebih itu 1143 kemudian Pondok Pesantren atau ada juga yang Muhammadiyah Burning School atau MBS itu 356 kemudian ada juga sekolah luar biasa itu 71 dan TK Aba TPK Paut dan kelompok belajar itu ada 22.000 sementara dari aspek kesehatan Muhammadiyah itu memiliki rumah sakit dan klinik kurang lebih 475 dan untuk bencana non-alam itu Muhammadiyah itu pada tahun 2021 ikut terlibat dalam penanganan COVID nah pada penanganan COVID ini secara khusus Muhammadiyah itu melakukan pendanaan sebesar kurang lebih 346 miliar untuk membantu 20 juta orang yang terkena atau terkena dampak COVID selanjutnya untuk aspek sosial Muhammadiyah itu memiliki panti asuhan yaitu 384 kemudian panti jompor 54 kemudian rehabilitasi cacat 82 kemudian masjid atau musola itu ada 201 kemudian 20.198 kemudian Muhammadiyah memiliki bayi tulutan wil Muhammadiyah yaitu terdiri dari 132 jaringan dengan aset kurang lebih 2,5 triliun kemudian aset tanah Muhammadiyah itu sebagai tanah wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah itu kurang lebih 21 juta kilometer kubik nah 21 juta kilometer kubik ini jika kita membandingkan dengan Singapura itu luas negaranya itu kurang lebih 728,6 kilometer kubik jadi 30 kali lebih luas 30 lebih luas dari tanahnya milik Muhammadiyah kemudian jika kita bandingkan dengan Bali itu 4 kali lebih luas Bali itu kan dia 5.788 kilometer kubik nah kalau kita lihat lagi lebih luas untuk satu negara itu Slovenia itu kurang lebih 20.271 kilometer jadi Muhammadiyah ini memiliki kekayaan yang begitu banyak nah semuanya itu hebatnya di Muhammadiyah bahwa semua itu menggunakan atas nama organisasi Muhammadiyah tidak mengatasnamakan nama pribadi-pribadi kemudian dari sisi devaluasi aset itu Muhammadiyah itu memiliki kurang lebih 320 triliun sampai dengan 350 triliun dan kemudian dana liquidnya itu kurang lebih 15 triliun dana liquid itu berada di rekening Muhammadiyah nah yang dimanfaatkan oleh Muhammadiyah itu kurang lebih 1,5 triliun itu sepertinya tidak kurang lebih 10% dari aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah oke mungkin itu dari saya selanjutnya silahkan ya Bismillah disini saya akan menyampaikan terkait penghimpunan wakaf disini saya mohon izin karena jaringan saya sedang kurang baik maka tidak on camera nah penghimpunan wakaf penghimpunan wakaf ini merupakan langkah awal yang menjadi langkah yang dasar gimana dengan penghimpunan ini maka nanti kegiatan pengelolaan wakaf dan pemanfaatan wakaf itu akan dapat berjalan karena wakaf ini pasti didasari dengan yang namanya penghimpunan penghimpunan wakaf ini disebut juga sebagai fundraising dimana fundraising ini merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh pengelola wakaf untuk menggalang dana dimana dana ini bisa digalang dari individu ataupun kelompok atau fundraising ini juga bisa disebut sebagai proses mempengaruhi masyarakat untuk melakukan amal kebaikan melalui penyerahan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf nah tujuan dari fundraising ini atau penghimpunan wakaf ini itu sebenarnya tidak hanya menghimpun dana saja ya miliknya ada beberapa tujuan lain seperti memperbanyak donatur jadi ketika tim fundraising atau tim penghimpunannya terjun ke lapangan gitu kan nah mereka selain untuk menghimpun dana mereka juga itu membangun jejaring gitu ya untuk memperbanyak donatur sehingga ketika sudah ada donatur maka penghimpunan dana untuk wakaf pasti akan lebih mudah kemudian ada juga untuk meningkatkan dan membangun citra lembaga karena yang menjadi ujung tanduknya gitu ya dari lembaga wakaf gitu kan itu kan dari timpon fundraisingnya maka pastinya citra lembaga itu itu ada pada timpon fundraisingnya makanya salah satu tujuan dari penghimpunan wakaf atau bagian fundraising juga adalah untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga kemudian juga tujuan lainnya adalah untuk mensosialisasikan mengenai program-program dari lembaga wakaf nah terkait strategi penghimpunan wakaf ini saya ada membaca sebuah jurnal ya dimana strategi yang dilakukan itu ya terhadap penghimpunan wakaf di salah satu bayi tumal Indonesia ya caranya melalui metode internal dan eksternal dimana melalui internal adalah seluruh karyawannya apakah itu dari marketing manajer atau bahkan direkturnya gitu kan itu wajib mewakafkan uangnya minimal 10 ribu rupiah untuk setiap bulan nah jadi setiap pengurusnya karyawannya itu ternyata dilatih atau dibiasakan untuk berwakaf dengan dana minimal 10 ribu setiap bulan sehingga dana yang dikumpulkan nanti bisa diwakafkan untuk hal yang lebih besar kemudian secara eksternal ya baik trauma tersebut itu melakukan penghimpunan dengan cara menyebar brosur apakah itu melalui media sosial atau secara langsung kemudian ada juga yang melalui door to door melalui kajian-kajian dan hal lainnya dan ini juga ternyata menjadi penting karena terkait penghimpunan wakaf atau terkait wakaf ini itu masih rendah dipahami oleh kebanyakan masyarakat terkhususnya juga masyarakat Islam nah kemudian untuk lembaga negara yang independen ya di Indonesia yang mengatur atau mengkomandoi jalannya wakaf itu adalah badan wakaf Indonesia dari mana di Indonesia juga ada beberapa lembaga wakaf ya ya ada wakaf dapet duwaka wakaf dan perta pertanian Nazirul Ulama majus wakaf dan perta bandahan Muhammad ya dan ada beberapa lainnya nah next nah terkait wakaf uang ya nah itu dia diatur ya penghormatan wakaf uang itu diatur oleh kementerian agama dalam sebuah direktorat dan dipercayakan kepada pengelola wakaf atau disebut dengan Nazir yaitu berupa lembaga keuangan syariah penerima wakaf atau biasa disingkat itu dengan LKS PWU nah disini per 31 Agus 2020 ini ada 22 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang tetapi saya baca terakhir kali di tahun 2022 ya itu ada sekitar 29 lembaga keuangan syariah nah terkait wakaf uang ini ya itu ada namanya atau LKS PWU ini itu memiliki beberapa tugas ya yang pertama adalah mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang kemudian menyediakan belangku sertifikat uang ketiga menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazir kemudian menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama Nazir yang ditunjuk wakif kelima menerima pernyataan keandak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan keandak wakif keenam menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazir yang ditunjuk oleh wakif dan ketujuh mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri atas nama Nazir nah itu terkait tugas dari lembaga keuangan syariah terkait tata cara pendaftaran wakaf wakaf bergerak tadi berupa uang lembaga keuangan syariah PWU atas nama Nazir itu mendaftarkan wakaf uang kepada menteri sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang kemudian pendaftaran tersebut itu ditembuskan kepada badan wakaf Indonesia untuk diadministrasikan kemudian ketentuan lebih lanjutnya itu diatur dalam administrasi pendaftaran wakaf yang diatur oleh peraturan menteri cara mudah untuk wakaf uangnya itu ya kita bisa langsung saja datang ke salah satu kantor dari 29 lembaga keuangan syariah menerima wakaf uang dimana nanti akan diproses di sana nah alur singkatnya itu dia ya wakaf itu datang wakif itu datang ke lembaga keuangan syariah PWU yang telah ditetapkan pemerintah kemudian mengisi akta ikrar melangkirkan fotokopi kartu identitas diri kemudian menyetorkan nominal wakaf ya kemudian mengucapkan si buah wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf ya bersama dengan dua orang saksi dan satu pejabat bank sebagai pejabat pembuat akta ikrar ya kemudian lembaga keuangan syariah tersebut akan mencetak sertifikat wakaf uang nah jadi ya itulah sekilas terkait mekanisme singkat penghimpunan wakaf nah kemudian untuk di Muhammadiyah sendiri itu sudah resmi mengantangi surat tanda bukti pendataran nazir ya jadi Muhammadiyah juga sudah berhak untuk mengelola wakaf dimana ini sudah diberikan oleh badan wakaf Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2020 sehingga Muhammadiyah ini bisa melaksanakan program-program wakaf ya wakaf uang kemudian serikatnya juga mengeluarkan surat keputusan PP Muhammadiyah tentang nazir wakaf uang Muhammadiyah untuk melakukan konsolidasi keuangan dari warga Muhammadiyah nah demikian yang saya sampaikan saya kembalikan ke moderator iya terima kasih Bapak Ismail eh Bapak Umar yang telah memberikan pemaparan terakhir Alhamdulillah pemaparan dari kelompok 3 tentang wakaf sudah selesai dipaparkan kita izin Pak dokter mungkin kita memberikan untuk sesen pertanyaan dikasih berapa berapa menit Pak ya tiga-tiga dulu Mbak tapi saya saya yang pertama ya ya dosanya dulu dah yang pertama ya karena karena ada sedikit yang ini jangan sampai saya lupa nantinya ini ada yang menarik ini bagus makalanya Alhamdulillah bagus sama dengan yang lain-lain kemarin itu ada dampak terhadap kesejahteraan ya cuma mungkin disini ada yang belum dijelaskan di makalahnya ya tentang jenis-jenis wakafnya tadi itu ya misalkan wakaf uang itu apa sih ya nasirnya itu kepingin apa sih sehingga ada istilahnya wakaf uang ya ada juga wakaf melalui uang ya itu perbedaannya dimana dan itu bagaimana apanya prakteknya di lapangan ya baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang itu yang pertama Mbak yang kedua saya karena disini ada yang sangat menarik ya yang sedang kami jelajah kami apa ingin masuki juga tentang wakaf suku ya mungkin bisa dijelaskan wakaf suku itu seperti apa misalkan kalau dana haji yang kita punya seberapa triliun itu di dalam pengelolaannya kita arahkan sekian persen ke wakaf suku itu seperti apa ya makanya wakaf suku itu modelnya seperti apa dan yang terakhir slide 4 bukan slide ya slide terakhir tadi yang ada poin 48 itu di datanya itu ambilkan berapa ya perguruan tinggi Muhammadiyah itu bukan 123 kita ada hampir serik seratus tujuh puluhan ya baik sekolah tinggi universitas baik yang ada di luar negeri maupun apa baik yang ada di luar negeri maupun ada di luar negeri sekitar seratus tujuh puluhan ya Mbak Sri ya itu nanti bisa di ini bisa di perbaiki datanya ya bisa diperbaiki datanya data-data yang kekini ya data-data yang sekarang saja yang dimasukin di situ karena nanti makalah kawan-kawan ini saya berusaha untuk bisa apa publishing ya sehingga nanti bisa misalkan ada mahasiswa pasca dari kampus lain bisa belajar tentang wakaf di makalah yang ditampilkan ini cuma datanya itu kita harus perbaiki datanya perguruan tingginya kita itu bukan 123 kalau 123 berarti Indonesia lebih banyak dibanding kita sementara kan dari dulu-dulu kan kita lebih banyak dibanding negeri ya artinya pemilik pemerintah milik pemerintah itu sekitar 124 atau 125 perguruan tinggi kalau Muhammad itu 170-an perguruan tinggi dan itu akreditasi nya itu masih di artinya kita puncaki akreditasi nya ya ya kayak UMS kita akreditasi pertama untuk rankingnya maksudnya rankingnya dibanding dengan PTN-PTN yang lain oke gitu ya Mbak Sri dari saya ya terima kasih Pak Prof yang telah memberikan masukan juga mungkin pertanyaan yang nanti insya Allah akan coba kami sedikit menjawabnya ya soalnya topiknya ini topiknya ini sangat menarik ya topiknya sangat menarik jadi kalau nanti agak melebar dimaklumi saja ya nanti kita saling kalau agak melebar dimaklumi saja karena memang sangat menarik wakaf ini ya sangat menarik wakaf ini oke yang lain ya mungkin untuk melanjutkan pertanyaan dari Pak dosen silahkan dari teman-teman yang lain ini juga sudah ada tiga tanggapan ya dari Pak dosen yang mungkin insya Allah nanti akan kita coba jawab kemudian dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mencoba untuk memberikan masukan ataupun bertanya ataupun sanggahan silahkan oke kalau tidak ada kita akan mencoba membahas mungkin apa yang telah tadi Pak dosen mencoba tanyakan dan tanggapi gitu ya Pak saya sedikit menyampaikan terkait penjelasan menambahkan penjelasan terkait jenis-jenis sarta benda wakaf dimana itu kan ada tiga ini saya baca dalam peraturan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 26 tentang wakaf dimana itu disebutkan terkait jenis harta benda wakaf yang meliputi pertama ada benda tidak bergerak benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang nah terkait benda bergerak benda tidak bergerak itu tanah yang saya baca tanah dimana hak atas tanah yang dapat diwakafkan itu dapat terdiri dari hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau terdaftar kemudian ada hak guna bangunan hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara kemudian ada hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis atau pengelolaan atau hak milik kemudian ada juga hak milik atas satuan rumah susun nah kemudian terkait benda wakaf tidak bergerak berupa tanah ini hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah nah sebagaimana dimaksud tadi yang apa namanya bila bila ada diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik ya kemudian benda wakaf tidak bergerak itu ya itu tadi dapat diwakafkan beserta bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut nah kemudian harta yang kedua yaitu harta benda bergerak selain uang ini ada contohnya seperti kapal pesawat terbang kendaraan bermotor mesin atau peralatan industri dan benda-benda lainnya sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat yang jangka panjang kemudian terkait benda bergerak berupa uang itu tadi wakaf uang perlambis seperti itu Pak Pak Doktor yang saya pahami dari peraturan pemerintah ini mungkin saya ditambahkan saya tambahkan ya berkaitan berkaitan tadi dengan pertanyaan Pak Doktor kaitan dengan perbedaan wakaf melalui uang dan wakaf uang betul ya wakaf melalui uang itu dimana uang itu diposisikan sebagai obyek obyek harta yang diwakafkan jadi apa namanya diulangi bahwa wakaf uang atau wakaf melalui uang perbedaannya adalah dimana kalau kita wakaf uang diulangi Pak Doktor wakaf uang itu dimana si uang itu sebagai obyek yang diwakafkan misalnya misalkan kita mewakafkan satu juta uang di lazismu misalnya ke lazismu atau ke lembaga apa dan si uang itu sesuai dengan ketentuan sarnya tidak boleh berubah apa pokoknya itu tidak boleh berubah sementara kalau wakaf melalui uang dimana kita menyerahkan menyerahkan sebesar uang untuk dijadikan harta benda misalkan ada pembangunan masjid misalnya kemudian panitia menyebarkan donatuk apa donasi untuk pembangunan maka kita kemudian memberikan sejumlah uang untuk pembelian semen atau apalah kalau jadi intinya adalah wakaf uang dengan wakaf yang melalui uang itu dimana kalau wakaf uang dimana si uang dijadikan obyek diwakafkan langsung sementara kalau yang melalui uang itu dimana apa namanya kita membantu pendirian masjid madrasa pesantren dan sebagainya mungkin seperti itu barangkali Pak Doktor mungkin bisa saya tambahkan sedikit dokter seperti nampaikan baik itu tadi untuk wakaf uang dan wakaf melalui uang pada dasarnya sama berupa uang yang membedakan adalah dalam kemanfaatannya wakaf uang itu adalah wakaf uang sama-sama berupa uang tapi dia bisa langsung dimanfaatkan dia harus dibukakan dulu agar bisa menghasilkan sesuatu menghasilkan sesuatu misalkan diinvestasikan dan lain sebagainya dan hasilnya itu yang akan dijadikan sebagai manfaat dari wakaf uang itu nah sedangkan wakaf melalui uang juga berupa uang yang diwakafkan tapi peruntukan misalkan untuk pembangunan madrasah pembangunan masjid dan lain sebagainya jadi yang membedakan adalah dalam proses dalam prosesnya tapi yang diwakafkan sama-sama berupa 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 uang hanya prosesnya yang yang berbeda dan berbeda kemudian ada lagi kes wakaf ling sukuk kes wakaf ling sukuk ini juga wakaf berupa berupa uang hanya saja merupakan salah satu bentuk investasi investasi di mana uang itu diinvestasikan melalui nazir dalam lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang dalam berupa berbentuk sukuk sukuk negara atau berharga syariah negara yang diberikan oleh kementerian keuangan dan dari hasil sukuk inilah yang digunakan dimanfaatkan kemudian sebagai hasil wakaf itu yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan sehingga seperti disampaikan oleh pada otor tadi bagaimana dengan dana haji yang begitu banyak jika sekian persennya kita gunakan kita investasikan dalam kes wakaf ling sukuk tentu hasil dari hasil dari investasi ini bisa menghasilkan dana yang sangat besar yang bisa digunakan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat mungkin seperti itu terima kasih Pak Mulyadi sangat komprehensif penjelasannya memang sesuai dengan peruntukannya untuk wakaf uang dan wakaf melalui uang oke silahkan yang lain siapa ini menanggapi yang tadi Pak perguruan tinggi tadi betul Pak itu itu saya salah jumlah Pak setelah saya lihat itu itu kalau saya tidak salah itu ada 177 perguruan tinggi itu dia terdiri dari akademi itu ada tiga kemudian institut itu ada 28 politeknik ada tiga sekolah tinggi itu ada 56 universitas itu ada 77 dan perguruan tinggi Asia itu ada 9 berdasarkan data itu itu jumlahnya 176 dimana yang belum masuk itu yang Muhammadiyah Australia College itu belum masuk jadi jumlahnya total 177 karena ada dua kan perguruan tinggi Muhammadiyah yang di luar negeri yang satunya UMAM Universitas Muhammadiyah Malaysia oke terima kasih Pak oke terima kasih Pak Sukri oke maaf tadi saya koreksi datanya karena kalau narasi itu masih agak mudah ya tapi kalau bayi data semua orang bisa lihat nanti dosennya kok tidak diperbaiki oke itu tadi kenapa kependidikan saya ingin memberikan ini sedikit ke Bapak dan Ibu kawan-kawan sekalian kenapa maju di bidang pendidikannya ya itu kebanyakan wakaf ya bangunannya tanahnya itu wakaf saya pernah mendiri 20 tahun yang lalu saya mendirikan salah satu kampus di daerah Sulawesi Selatan ya kampus Muhammadiyah ikut mendirikan juga kalau disini saya lihat agak menarik ya menariknya apa tanah itu mendapatkan wakaf dari seseorang terus itu dibangun dan semua dosennya 6 bulan pertama itu mewakafkan dirinya juga ya jadi kalau kalian tanya Pak Saril dulu itu mengajar pertama kali bagaimana saya 6 bulan sampai 7 bulan mengajar di Muhammadiyah itu 20 tahun lalu itu tidak dibayar sama sekali ya betul-betul kita wakafkan diri kita untuk walaupun Alhamdulillah ya Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu kampus terbaik ya dimana program mulai dari program sarjana sampai dengan program dokter itu sudah apa sudah ada ya jadi awalnya memang ini awalnya memang semuanya dari wakaf ya sama dengan kalau ke luar negeri misalkan Palestina itu hampir hampir 80% itu tanah wakaf ya Palestina itu ya hampir 80% itu tanah wakaf jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi ke Mbak Mbak Sri hati-hati karena topiknya sangat menarik itu bisa melancing kemana-mana pertanyaannya kalau ada yang agak lihai dari kawan-kawan ya itu agak melancing kemana-mana karena memang agak menarik masalah perwakafan ini nah cuma tadi saya lihat di makalahnya tidak disinggung tentang Bank Wakaf Mikro ya harus saya disinggung disitu ya Mbak Sri ya dan kawan-kawan ya ada istilahnya Bank Wakaf Mikro saya pernah jadi pembicara tunggal di Majelis Ulam Indonesia Jawa Barat saya membahas tentang Bank Wakaf Mikro ya kenapa sebenarnya kenapa modelnya macam-macam ya pada saat sekarang karena memang peruntukannya tadi ya seperti yang dikatakan Pak Mulya Dari peruntukannya ya kenapa mencubah Bank Wakaf Mikro ingin menghidupkan ya ingin menghidupkan pesantren-pesantren ya sehingga mereka punya apa dalam hal pemberdayaannya kalau di luar pesantren mungkin ya mendapatkan apa dana segar darah segar untuk usahanya juga seperti itu cuma kita tidak tahu ya sampai sekarang Bank Wakaf Mikro seperti apa yang jelas pada saat bumimnya dua tahun lalu itu sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali bahkan saya sempat bertanya kepada bagian ya dari pusat itu bagaimana untuk operasionalnya dari Bank Wakaf Mikro sebab itu tanpa apapunnya diberi tiga juta dalam satu kelompok setelah itu dikelola bagaimana pengembaliannya atau diberikan cuma-cuma ya itu menjadi pertanyaan kemarin pada saat seminar tentang Bank Wakaf Mikro jadi mungkin ini Pak muliadi dan kawan-kawan itu dimasukin ya Pak ya karena ini masih menyangkut Wakaf ya sekali lagi karena tujuannya ya tujuannya tadi tentang kesejahteraan jadi kita apakah zakat Wakaf sedekah atau infak arah makalahnya itu ke kesejahteraan ya terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat arahnya ke situ ya tadi saya lihat sudah ada mengarah ke situ di pememparan-pememparan terakhirnya walaupun dari pememparan awalnya itu secara apa implisit dan eksplisit itu disebutkan bagaimana bagaimana Wakaf itu sendiri aliran apa mazhab dari berbagai mazhab seperti apa oke tidak masalah yang penting pada saat akhirnya nanti Wakaf ini tujuan utamanya itu apa ya ya misalkan untuk apa menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk apa nantinya seperti itu ya makanya muncul juga bang Wakaf Mikro karena itu areal itu tidak tersentuh ya areal pesantren tidak tersentuh makanya muncul bang Wakaf Mikro ya seandainya tersentuh dengan yang lain mungkin tidak muncul ya bang Wakaf Mikro itu muncul BWM itu muncul karena ada areal yang tidak tersentuh ya yang tidak tersentuh akhirnya pemerintah melalui WAPRES kemarin meresmikan beberapa bang Wakaf Mikro di beberapa pesantren ya jadi basisnya masih basis pesantren untuk kedepannya itu belum keluar pesantren ya mungkin mudah-mudahan ya tahun-tahun berikutnya bukan hanya pesantren tapi juga nelayan ya berdasarkan penelitian saya di dua tahun lalu di Sukabumi pesisir pantai Sukabumi sebenarnya ada yang sangat mengerikan kondisi kita disana ya masyarakat muslim pesisir pantai dimana mereka terjerat oleh apa ya kalau yang bukan tangkulak kayak bank keliling ya jadi perlu diketahui perbedaan mencolok antara Indonesia dan Jepang kalau di Indonesia itu kalau ada seorang anak ingin melamar seorang perempuan terus ditanya pekerjanya apa nelayan itu langsung mikir-mikir orang tuanya pasti mikir-mikir kalau di Indonesia kenapa kebanyakan nelayan itu tidak punya perahu hanya sewa perahu dan dia apa tergantung musimnya juga pendapatannya sementara kalau di Jepang ada dosen melamar anaknya orang ada nelayan yang melamar pasien diterima nelayan kenapa penghasilannya luar biasa ya karena mereka sudah membuat sistem sebagus mungkin tapi terlepas dari itu kenapa kenapa harusnya wakaf itu bisa masuk ke pesisir pantai karena di sana terjadi banyak unsur riba yang terjadi bank keliling banyak di sana bagaimana kenapa bisa muncul bank keliling akar masalahnya ada akar masalahnya itu akar masalah itu tidak bisa diselesaikan ada BRI tapi kan BRI dalam menyalurkan apa dalam menyalurkan bantuan itu harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan ya artinya harus bankable ya kalau tidak ya tidak bisa ya harus punya usaha yang rutin yang bisa apa dilihat prediksi keuangannya seperti apa dan itu tidak didapatkan di nelayan ya tidak didapatkan di nelayan ya ada kooperasi-kooperasi tapi kooperasi-kooperasi tidak berbasis syariah dan ini bisa menjerat seharusnya ya pemikiran-pemikiran kita tentang wakaf itu arahnya ke sana ya karena membiarkan satu-satu kaum terjerat teriba itu bisa dosanya kalau kita juga kalau kita paham benar seperti itu silahkan ada yang ingin ditanyakan dari yang lain untuk kelompok ini Bangga iya nampaknya ada nanya Berseri sebentar meralat itu juga yang perlu diralat kaitan dengan data pondok pesantren di Muhammadiyah seluruh Indonesia kalau dilihat kalau dilihat data yang tadi adalah 356 yang yang benar adalah data pondok pesantren terbaru itu jumlahnya 440 440 pondok pesantren seluruh Indonesia dan kebetulan saya masuk pada apa namanya mudir pondok pesantren pondok pesantren Muhammadiyah terima kasih baik terima kasih Pak Iin syukur insya Allah direvisi selanjutnya mungkin karena ini sudah ada dua yang raise hand teman-teman kita kita kasih ya masih waktu ya Pak ya ada Pak Muhammad Arief setiawan mau enggak dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya sharing ataupun sanggahan silahkan terima kasih terima kasih Ibu Ibu Sri ya tadi yang saya lihat belum ada pemaparan ini tentang apa pelaporan keuangannya seperti itu di beberapa kasus itu kan terkait zakat termasuk wakaf itu terhadap lembaga itu sangat penting salah satunya dengan pelaporan harapannya nanti ada masukkan pelaporan keuangannya seperti apa lembaga wakaf ini pertanyaan saya yang kedua pengakuan kepemilikan itu seperti apa wakaf itu jadi miliknya nazir miliknya si badan atau lembaga wakaf tersebut atau masih miliknya si pewakaf seperti itu itu aja Bu Ketua pertanyaan saya terima kasih ya baik Pak terima kasih untuk pertanyaannya selanjutnya kita tampung dulu pertanyaannya selanjutnya kepada Bapak Ahmad Baru Raji silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya Ibu Sri ini saya ada beberapa catatan mungkin sekitar lima catatan mungkin hal-hal yang saya sampaikan ini bersifat komentar ya atau catatan nanti boleh tolong ditanggapi dan mungkin lebih ke fundamental nanti mohon didiskusikan juga yang pertama ini tentang penulisan urutan mazhab tadi memang ini tidak begitu penting sih cuma untuk keilmuan kita di ranah akademisi urutan mazhab itu tadi saya lihat Shafi'i kemudian Hanafi Maliki Hambali sehingga dihurupkan tadi SHMH dikhawatirkan ini terlalu melekat jadi yang benar itu sebenarnya urutannya Hanafi dulu Maliki kemudian Shafi'i baru Hambali jadi kita biasakan berdasarkan historinya jadi yang tertua adalah mazhab Hanafi itu yang pertama kemudian yang kedua ini baik sekali diskusi kita dan tentunya berkat arahan Pak dosen kita diarahkan dalam membuat suatu karya ilmiah itu dimulai dari definisi pengertian ini juga tradisi para fukoha para ahli ilmu dimana mereka memutuskan fikih itu memulai dari pengertian-pengertian segala sesuatu nah dalam hal ini wakaf kita tadi sudah tahu sama-sama tahu definisinya adalah barang yang diwakafkan itu diam yang diambil adalah manfaatnya seperti yang tadi dicontohkan oleh para presenter kita ini contohnya Omar bin Khotob ketika itu bersedekah dengan pohon pohon kurma pohonnya itu tetap tidak dihibahkan tidak dijual tidak diwariskan keturunannya tapi buahnya yang dimanfaatkan ini kenapa saya sampaikan nanti akan ada hubungannya dengan wakaf uang tunai ini nanti jadi wakaf itu definisi menurut ulama seperti itu jadi barang yang diwakafkan itu tidak dihibahkan tidak diwariskan tidak dijual tapi manfaatnya yang diambil oke itu tradisi yang baik yang kedua yang ketiga catatan untuk ayat yang pas untuk wakaf tadi saya lihat tadi dua ayat pertama itu rasanya kurang pas yang pertama tentang haji itu yang kalimat khoyr terlalu umum itu terlalu umum ya mungkin wakaf bisa masuk tapi terlalu umum kemudian yang kedua meskipun ada kalimat infak disitu tetapi itu infak kaitannya dengan apa yang keluar dari bumi itu kan kalau boleh ditampilkan slide-nya lagi mungkin bisa ditampilkan biar sama-sama dilihat jadi Pak boleh dibantu untuk share screen slide-nya ini kenapa saya singgung karena ayat tersebut juga dipakai oleh para ulama untuk dasar zakat profesi gitu jadi zakat masuknya jadi kalimat infak disitu zakat bukan bukan wakaf kenapa karena ada kalimat selanjutnya ya ini dia nah itu infakkanlah yang baik-baik dari yang kalian peroleh kemudian dari apa yang kami hasilkan keluarkan dari bumi ini kan berkaitan dengan zakat pertanian tadinya kemudian dikiaskan ulama ke zakat profesi meskipun disitu ada terjadi perbedaan pendapat ini pertanyaannya justru mungkin ayat ini para para pemateri ini mendapatkan dari mana sumbernya sehingga dijadikan dasar sebagai wakaf sebenarnya ini lebih condongnya ke zakat zakat ataupun sedekah nah yang ketiga baru ini yang pas karena di dalam fikih sunnah karya sayid sabik lantanalul birro ini hatatun fiku pas ini untuk wakaf maka kita dalam mengambil dalil-dalil dasar hukum sesuatu kita tidak bisa berijtihad sendiri ikut para ilama meskipun ada kalimat infak disitu tapi kurang pas itu yang dua ayat pertama ada pun yang hadis yang hadis itu udah pas sekali bagus yaitu hadis umar bin khotob dan hadis tentang sodakoh jariyah itu komentar saya kemudian yang keempat poin yang keempat nah ini dia saya jujur pertama kali ketika mendengar adanya wakaf uang tunai itu kaget rasa-rasanya janggal sekali gitu janggalnya kenapa selama ini yang kita pahami dari definisi wakaf itu barangnya benda-benda tidak bergerak gitu kalaupun bergerak artinya tidak ditransaksikan tidak berpindah tangan dia tetap misalnya seperti jembatan gitu kan jalanan gedung madrasah masjid gitu nah apalagi ini yang diwakafkan adalah uang tunai maka tadi ketika ada pertanyaan Pak dosen apa bedanya wakaf uang tunai dengan wakaf melalui uang itu saya lebih condong sebenarnya wakaf itu melalui uang bukan wakaf uang tunai kenapa uang tunai ini alat pembayaran kok bisa-bisanya diwakafkan coba bayangkan tadi angka-angka bermilyaran itu yang ditampilkan itu diwakafkan kan artinya tidak boleh diambil tidak boleh diambil hanya dimanfaatkan bagaimana memanfaatkannya padahal uang itu dimanfaatkan ketika itu diberikan ke orang gitu dan itu jatohnya hibah nah makanya tadi ke definisi para ulama bahkan di hadis di hadis itu kan disebutkan di hadis Umar bin Khotab itu tidak dijual tidak dipertukarkan tidak dihibahkan dan tidak diwariskan gitu dan ini juga cocok dengan pendapat imam bukan imam syafi'i tapi mazhab syafi'i juga mazhab hambali kedua mazhab ini berkata wakaf uang tunai itu tidak boleh ini pemikiran mohon diterima dulu nanti boleh ditanggapi jadi dalam mazhab syafi'i dan hambali itu wakaf uang tunai tidak boleh kenapa alasannya karena uang itu dimanfaatkan tidak bisa dimanfaatkan dengan fisiknya yang utuh karena uang itu dimanfaatkan ketika fisiknya diberikan ke orang lain dan ini adalah istihlak istihlak itu ya membinasakan asalnya asalnya uang itu kan kertas itu beda coba kita kita kiaskan dengan dengan tadi ya jembatan madrasah masjid itu bisa dimanfaatkan barangnya utuh gitu dan untuk kepentingan semua tidak diambil satu pihak dibawa pulang gitu kan tidak diklaim oleh pihak lain gitu kemudian kenapa juga karena ini bertentangan dengan korod dalam mazhab malik itu diterangkan karena kalau pun dibolehkan ini jatuhnya korod padahal keutamaan dari ajaran islam itu setiap definisi setiap istilah itu ada pada tempatnya masing-masing jadi kalau uang diwakafkan wakaf uang tunai itu jatuhnya sudah masuk dalam bab korod peminjaman peminjaman utuh yang dikembalikan itu ya pokoknya saja gitu jadi tidak perlu diistilahi dengan wakaf maka saya heran ketika pertama kali mendengar adanya wakaf uang tunai ini dan itu bahkan disahkan oleh MUI dan salah satunya wakil presiden kita yang sudah menjabat di sana apakah ini ada kepentingan untuk negara sehingga dengan adanya wakaf uang tunai ini bisa terhimpun itu catatan yang ke empat kemudian kalau dilihat dari manfaatnya sebenarnya manfaat uang tunai ini lebih condong ke siapa siapa yang memperoleh manfaatnya padahal kalau kita lihat misalnya tadi jembatan atau masjid atau bangunan itu semua kalangan bisa menikmati baik dia kaya ataupun miskin baik dia kecil ataupun besar sedangkan kalau wakaf uang tunai ini penghayatan saya ya di dunia perbankan di tempat saya pribadi ada wakaf uang tunai ini diperbankan cuma setelah saya telusuri jadi sebenarnya yang diuntungkan dengan wakaf uang tunai diperbankan itu dunia perbankan itu sendiri para pemilik bank itu pemegang saham jadi uangnya itu mereka sehat ada dana dari uang wakaf itu yang yang tidak terlalu dituntut balik kan dalam penarikannya lagi misalnya ada ada yang berwakaf secara akot tadi kalau dilihat berdasarkan waktunya kan bisa tempo misalnya wakafnya hanya setahun atau dua tahun bukan kepada para penerima coba diperbankan itu para penerimanya mereka selektif di bank itu nanti mereka yang layak mendapatkan bantuan wakaf uang tunai ini dilihat dulu harus ada ketentuan RTRW dia termasuk orang miskin gitu kan jadi lebih dipersulit lagi sebenarnya tidak seperti definisi awal wakaf itu bisa siapa saja menerima nah itu poin yang keempat kemudian yang kelima ya tadi wakaf harusnya benda uang benda yang diam wakaf harusnya benda yang diam tapi hasilnya yang berjalan dan untuk umum jadi tidak tidak seperti wakaf uang tunai yang kalau di dalam dunia perbankan ya kalau di bidang lain saya kurang tahu tapi dalam dunia perbankan khususnya yang diuntungkan adalah para pemilik bank tersebut bukan para penerima karena para penerima tidak bisa menjamin semua kalangan bisa mendapatkan fasilitas itu mungkin itu saja catatan dari saya beberapa terima kasih atas waktunya terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad yang telah memberikan banyak not ya noted untuk kelompok kami sangat membantu menambah referensi juga buat kami untuk memperbaiki dan mungkin untuk teman-teman yang lain silakan kalau memang mau oh iya Pak Ismail ini kayaknya Pak Ismail mencoba untuk menjelaskan atau memberikan sharing kembali untuk beberapa not yang diberikan oleh Pak Ustadz kepada Pak Ismail silakan dipersilakan Pak Ismail Bismillahirrahmanirrahim menanggapi masalah wakaf uang yang barusan ditanyakan jadi kalau kita merujuk kepada mazhab-mazhab tentang masalah wakaf uang hukumnya disana disebutkan sebenarnya ada dua mazhab kenapa maksudnya ada dua mazhab yang melarang dan ada juga yang membolehkan yang melarang ini kenapa sebabnya pertama mereka beralasan bahwa objek wakaf itu harus takbit harus abadi gak boleh berubah dan gak boleh yang tadi kata Pak Amat ada istihlak gak boleh hancur dan kemudian harus dawam harus selamanya nah diantara mazhab-mazhab yang melarang yaitu adalah Hanafi kemudian mazhab Safi'i dan Hambali dan Zohiryah juga melarang kemudian untuk mazhab membolehkan disana juga ada mazhab Hanafi Hanafi disini ada muridnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan wakaf 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 uang namanya Muhammad kemudian yang secara mutlak membolehkan dan tidak ada yang apa ya tidak ada yang berselisih itu mazhab maliki kemudian ada juga kaul di mazhab Safi'i artinya ada ada salah satu atau beberapa sebagian ulama sebagian kecil ulama di mazhab Safi'i yang membolehkan bolehnya wakaf uang kemudian ada juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan wakaf uang dan kemudian Ibnu Taimiya sebagai salah satu apa namanya pembesar di mazhab Hambali meskipun seringkali dikatakan Ibnu Taimi ini sebenarnya sering berselisih dengan mazhab Hambali sendiri dan bahkan bisa dikatakan beliau kalau mau mendirikan mazhab sudah bisa nah itu juga juga membolehkan wakaf wakaf uang tunai jadi sebenarnya di dalam mazhab seperti Hanafi Safi'i dan Hambali yang yang pada pokoknya mereka melarang akan tetapi di dalam mazhabnya sendiri ada ulama-ulama yang membolehkan jadi saya rasa tidak mutlak larangan wakaf uang makanya kemudian beberapa lembaga ifta lembaga fatwa di dunia seperti Daru Ifta Al-Misriah kemudian Majumah Fiki Islami itu pada akhirnya membolehkan wakaf uang itu naik pada akhirnya kemudian saya pernah ikut apa namanya seminar webinar yang pematerinya adalah Bu Yulia Sin beliau wakil BWI Badan Wakaf Indonesia beliau menceritakan dalam disertasi beliau di Cairo University beliau menulis tentang problematika wakaf di Indonesia kenapa sih wakaf di Indonesia ini lambat tidak semaju wakaf-wakaf di negara Timur Tengah salah satu alasannya adalah ketika pengelolaan wakaf itu nazirnya kurang kurang apa namanya kurang inovatif dalam dalam melakukan apa ya pengelolaan pengelolaan harta wakaf kemudian juga kurangnya pengetahuan Fiki Wakaf jadi kita terlalu terkonsentrasi dengan mazhab yang melarang padahal ada juga mazhab yang bolehkan seperti itu ini nanti masuknya kepada lari-larinya juga kepada istidak wakaf atau tukar guling tanah wakaf kemudian wakaf muakor segala macam sementara hal-hal ini di luar negeri ataupun di Timur Tengah ini sudah selesai sudah 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 lebih maju mereka dalam praktik wakaf sementara di Indonesia kita masih terkungkung dengan dengan apa namanya dengan aturan-aturan yang sebenarnya ini adalah masalah hilafia kita tahu bahwa Fiki ini sebenarnya lentur menyesuaikan dengan apa namanya dengan zaman dengan keadaan dan masalah itu sementara saya sampaikan mungkin nanti bisa ditanggapi lagi boleh tanggapan sedikit Bu Sri izin tanggapan sedikit memang saya sendiri sadari ada perbedaan pendapat cuma saya ingin mengajak kita berpikir artinya dengan adanya yang membolehkan tersebut saya rasa dalam mazhab malik kita betul di mazhab malik itu dibolehkan cuma ada catatannya jadi bergeser makna wakafnya itu kepada korot nah inilah yang saya maksud kita sudah bergeser dari makna wakaf itu ketika wakaf diberlakukan kepada uang tunai sebenarnya sudah keluar dari definisi wakaf tetapi sudah kepada korot itu diakui dalam mazhab maliki tadi kan disebutkan mazhab maliki membolehkan tetapi itu catatan mazhab maliki ini sama dengan korot sedangkan korot sudah memfasilitasi itu lalu kenapa lagi kita sebut wakaf lalu kalau itu dilakukan dengan atas nama wakaf berarti wakaf sudah berubah makna itu mungkin catatan dari saya jadi orang ulama yang membolehkan itu ya itu mungkin catatannya mereka sudah bergeser dari makna wakaf yang definisi awal jadi sudah diberlakukannya dalam konteks oke lah ini untuk kebaikan kalau saya pribadi oke oke saja tidak sampai mengatakan itu tidak boleh cuma tadi saya sampaikan dari mazhab yang mengatakan itu cuma kalau saya pribadi lebih kepada artinya kita sudah keluar dari jalur ilmiah kita sudah tidak sesuai jalur pengertian dari wakaf itu mungkin itu saja memang ada perbedaan pendapat oke saya tambahkan sedikit saya tambahkan sedikit supaya tidak terjadi ini kalau tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama siapa tadi ya Pak Mulyadi ya Pak Mulyadi sudah terakhir Pak Mulyadi tadi sudah menjelaskan tentang wakaf uang itu sendiri sebenarnya uangnya itu tidak berubah uangnya itu tidak berubah nilai uangnya tetap itu dibuat lebih produktif itu alasannya dibuat menjadi wakaf uang artinya diinvestasikan hasil dari investasinya itu hasil dari investasinya itulah yang digunakan untuk usaha-usaha yang lain jadi nilai uangnya sebenarnya tidak alasan dibuatkan wakaf uang itu oke gitu ya kawan-kawan silahkan yang lain saya rasa sudah cukup untuk masalah wakaf uang dan wakaf ini izin Pak tadi ada pertanyaan yang belum kita jawab dari Bapak Arief Bapak Arief Setiawan mohon maaf untuk pertanyaan Pak Arief tadi kan menanyakan tentang bagaimana laporan keuangan dari beberapa kasus jakat wakaf dan lain-lainnya kemudian juga pengakuan hak milik apakah hak menjadi hak milik wakif atau nadir atau seperti apa ini pertanyaan dari Pak Arief Setiawan pada teman-teman kelompok 3 silahkan mungkin untuk bisa membantu menjawabnya Pak Iin ini menanggapi tadi Pak Ustadz Ahmad belum Pak ini yang masih Pak Arief Setiawan pertanyaannya tentang laporan keuangan dari beberapa jakat beberapa kasus tentang jakat ataupun wakaf ada enggak laporan keuangannya seperti apa sepengetahuan saya kalau di lazismu misalkan pelaporan itu ada rutin dilakukan oleh tim misalkan kami punya KL atau kantor layanan lazismu misalkan dan KL itu rutin melaporkan setiap bulan keuangan-keuangan yang masuk dari donatur atau dari muzaki atau dari siapapun itu padahal seperti itu Bu Ketua baik terima kasih Pak Iin yang lainnya mungkin mau menambahkan tentang pengakuan hak milik jadi hata atau wakaf yang diwakafkan itu apakah berpindah ke hak milikan atau seperti apa biasanya berpindah juga Bu Ketua karena kan setelah ada muwakif yang berikrar mewakafkan kemudian oleh contoh kasus kita di Muhammadiyah kemudian kita proses yang pertama adalah adanya yang disebut dengan ikrar wakaf ikrar wakaf itu biasanya ditandatangani oleh pihak muwakif dan persetujuan dari keluarga juga kemudian ikrar wakaf itu menjadi dasar hukum kita untuk mengajukan ke pemerintah dalam hal ini biasanya kita bawa ke pihak KUH di kecamatan kemudian pihak kecamatan merekomendasikan ke tingkat atas untuk berpindah ke pemilikan kalau dalam hal ini Muhammadiyah misalkan jadi seluruh wakaf-wakaf yang diserahkan kepada Muhammadiyah kemudian dalam bentuk amal usaha atau apapun itu karena kan pada praktiknya yang memwakafkan itu biasanya ada yang melalui pesantren sekolah ustad dan sebagainya tapi semuanya kalau atas nama Muhammadiyah berbalik berbalik nama menjadi milik Muhammadiyah yang tadi sudah dipaparkan jumlah wakaf milik Muhammadiyah itu sebegitu luas dan luar biasa mungkin itu Pak sedikit mungkin saya menambahkan ini tentang pertanyaan tentang pemindahan hak milik ini tergantung pada pandangan cara pandang kita ataupun madhab yang kita karena memang dari beberapa mazhab yang tadi dipaparkan dari Madhad Hanafi dan mazhab maliki itu kan berbeda mungkin seperti tadi yang dijelaskan Pak Iin itu kita mengambil dasar pada mazhab maliki yang pengalihan manfaat harta seseorang kepada orang lain itu yang berhak atasnya dalam waktu yang ditentukan oleh wakib pada saat akad jadi statusnya berpindah dari yang wakibnya ke muakibnya yang dari yang pemberi ke penerimanya berbeda dengan Madhad Hanafi jadi tergantung pada mazhab apa yang akan kita pegang untuk melaksanakan wakab ini mungkin seperti itu begitu mungkin Pak Arief berarti ini ya apa harta yang diwakafkan itu bisa diakui sebagai aset dari nazir seperti itu ya simulannya iya bisa kalau nazirnya nazirnya kan bisa macam-macam ada jajasan ada persyarikatan ada juga ini ya posisinya bukan di kewajiban ya karena kan kalau di leparan keuangan kan jelas ya mana posisi aset yang bisa diakui sebagai hartanya apa lembaga atau apa gitu kan mana memang kewajiban berarti posisinya sebagai kepemilikan ya oke terima kasih ya sama-sama Pak Arief silakan Pak tadi yang mau menambahkan Pak Iin untuk yang apa not dari Pak Ustada Ahmad tadi kaitan dengan penyampaian ayat-ayat Quran yang dijadikan sebagai dasar hukum kami ambil itu dari beberapa referensi misalkan salah satunya dari referensi link BWI badan wakaf Indonesia kemudian link bincang syariah nah semua menggunakan ayat-ayat yang tadi kaitan dengan apa namanya penguatan dengan apa wakaf itu sendiri jadi hanya sebatas apa namanya tadi menyampaikan bahwa dari mana pengambilan bahwa ayat-ayat itu berkaitan dengan masalah wakaf nah itu bisa dilihat sekali lagi tadi di link badan wakaf Indonesia kemudian di link bincang syariah dan Muhammadiyah juga berkaitan dengan penggunaan ayat-ayat itu sebagai dasar hukum wakaf yang disepakati demikian terima kasih ya terima kasih banyak itu mungkin sedikit penambahan penjelasan tentang dasar hukum yang kita ambil dari Al-Quran ataupun referensinya dari mana Pak Ustad terima kasih Pak Ustad Ahmad juga rekan-rekan yang telah berpartisipasi di termin pertama kita buka termin selanjutnya enggak Pak boleh masih boleh karena masih ada teman-teman yang raise hand oke silahkan terakhir ya ada Mbak Fitri disini yang dari tadi udah raise hand kepada Mbak Fitri silahkan Mbak Fitri silahkan Mbak Fitri sebenarnya tadi saya ingin apa ya mengomentari yang Pak Ahmad tapi udah selesai tapi ya sudahlah ya tidak apa-apa di siap-siap silahkan kalau wakaf itu memang bisa melebar kalau wakaf itu ya jangan di kelas kita ini sudah sudah dijawab tadi sama Pak Dosen yang ngapain sedikit ya boleh-boleh saya akan yang wakaf tunai itu sebenarnya ada apa ya yang pernah saya baca ya karena saya enggak banyak literasi di mana-mana terkait tentang para imam juga saya belum banyak literasinya cuma yang pernah saya baca dan pernah saya ikuti jadi terkait wakaf tunai itu memang tadi betul kata Pak Dosen ya di wakaf itu memang boleh wakaf uang tunai itu tapi memang diperuntukkan adalah manfaat sama benefitnya sedangkan pokok aset wakaf itu enggak boleh berkurang atau berpindah ke pemilikan karena memang wakaf uang tunai ini harus tetap produktif dimanfaatkan oleh para mustahid itu sih menurut saya karena saya pernah baca dari yang sebagaimana ditegaskan dari Ibnu Kudamah ya Habsul Asli Watas Bilil Tamaroh jadi tahan pokoknya salurkan hasilnya gitu itu sih tadi yang saya match tadi yang ingin saya sampaikan sesuai yang yang diucapkan oleh Pak Dosen kemudian yang kedua kalau kaedah pertama tadi kan aset wakaf uang itu memang harus menjadi aset produktif ya nah tapi ada satu ini dia ada satu apa namanya ada satu apa ya kehususan gitu jika pengembangannya memang apa ya namanya semakin panjang dan produktif atau apa ya namanya bisa bisa dibuat juga dia tuh jadi arahnya ke makna sendekah jariah gitu karena memang ada ulama waktu itu yang pernah saya baca aja ada ulama memang yang wakaf dengan sendekah jariah itu memang apa ya gak jauh beda gitu kan memang bagian dari itu gitu kan karena ulama itu yang menyampaikan bahwa yang Inamata Ibnul Insan gitu kan Infoto Anhu Amaluhu di lasa-lasa kan sodak wajariah itu yang pengertiannya dia masuk ke situ gitu ada ulama yang menyampaikan seperti itu juga nah yang terakhir yang ketiga memang ini perumpamaan lain gitu ada memang beberapa ulama yang menyampaikan bahwa apabila misalnya ada keterbatasan sumber donasi lain misalnya apa ya namanya dalam dalam donasi yang lain ada keterbatasan kayak infak sedekah gitu kan kemudian diperkenankan memang untuk membiayai kekurangan sedekah tadi dari donasi wakaf itu sih yang pernah saya baca jadi memang setiap yang gak habis dikonsumsi itu terlepas dari berapa umur produktifnya yang ditujukan gitu termasuk memang kayak wakaf rumah yang usianya memang terbatas gitu jadi pada dasarnya memang berdonasi wakaf itu ya yang tadi yang Pak dosen sampaikan ya uangnya harus memang tetap digunakan aset produktif dan memang gak hilang dari manfaat dan benefit ya mungkin itu aja Mbak walaupun udah telat maaf ya iya tapi alhamdulillah menambah literasi buat kita semua Mbak Fit ya itu mungkin sedikit tambahan lagi dari rekan kita yang memberikan apa bukan sehanggahan sih lebih penambahan literasi aja untuk kita semua tentang wakaf uang tunai gitu jadi kita udah bisa tahulah jelasnya bahwa memang walaupun dari mazhab yang telah diuraikan oleh Pak Usad tentang wakaf itu sendiri tapi tidak merubah kebemanfaatannya walaupun itu dilaksukan dengan wakaf uang tunai bahkan sebenarnya secara dasar hukum negara pun sudah diperbolehkan dan kita mungkin lebih pada selain memegang memegang pada madhab tertentu kita juga samina wa to'na terhadap aturan dan regulasi yang setelah disepakati bersama di majlis ulama Indonesia tentang wakaf uang tunai juga gitu itu mungkin ada yang lain oh gak ada ya Pak ya sudah cukup ya Pak ya kita masih ada satu ini belum jam 9 tapi belum jam ya mohon izin ya silahkan Pak ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin langsung aja yang kami hormati Pak Desen dan teman-teman sekalian sebenarnya pertanyaan saya tadi juga sama dengan Mbak Fitri ya poin penekan Artinya apa ya tren saat ini ini luar biasa semangat masyarakat untuk berwakaf ya bisa kita rasakan kebelahan kami itu hampir semua aset yang kami miliki di Lazismo itu semuanya adalah ya tadi kantor ya kantor yang juga wakaf ya kemudian juga mobil ambulan yang kita miliki ini luar biasa kemarin pada saat COVID itu semangat masyarakat untuk berwakaf itu luar biasa bahkan kita di salah satu kita di Jogja itu ada yang wakaf itu sampai mobil Alphard itu diwakafkan sehingga luar biasa lah semangat kita perlengkapan kantor kemudian semua apa ya ya tadi sebenarnya pertanyaan saya sebenarnya simple atau singkat terkait dengan wakaf produktif karena memang kalau kebanyakan wakaf ini yang kita rasakan pun saat ini kita juga banyak merima wakaf berupa tanah dan itu memang sampai saat ini belum bisa maksimal kita manfaatkan sehingga memang kita akan berupaya untuk mendorong istilahnya mas terakat ataupun istilahnya jamaah produktif tadi karena memang ini dampaknya sangat luar biasa karena yang kita rasakan karena tadi dampaknya bisa memberikan apa ya kesejahteraan masyarakat salah satu contoh kita juga di masjid kita yang kita apa di tempat kita itu kita menghimpun makanya mohon nanti juga masukkan agar kami tidak salah ya nanti dalam menerapkannya ya itu kita menghimpun dana-dana masyarakat yang sifatnya tadi ya orang-orang peduli kemudian dia sebenarnya secara sukarela memberikan dan kemudian kita kelola di tingkat masjid itu tidak kita berikan tetapi kita berikan tadi ya tadi Pak Ustaz tadi nyampaikan ya makanya tadi kita juga ingin semacam penegasan ya biar tadi ya kita tidak salah melangkah itu kita berikan pinjaman kepada warga kita atau jamaah kita gitu kan sehingga mereka itu terasa sekali dampaknya karena memang di sekitar kita luar biasa rentenir cukup menggila sehingga dengan pinjaman dengan dana yang tadi kita kita himpun dari masyarakat yang dimanfaatkan untuk tadi salah sama sekali karena memang itu adalah sepuluhnya itu merupakan komitmen dari Tamiah untuk bisa membantu warga kita yang membutuhkan uang sehingga sebenarnya tadi pertanyaan sederhana bagaimana ke masyarakat agar sekarang mulai kita geser lah gitu tidak wakar berupa tanah tetapi tadi bisa berupa yang produktif tadi karena memang kita rasakan manfaatnya perubahan ekonomi masyarakat mungkin ini itu saja dari kami dan sekali lagi mungkin mohon nanti masukkan dari teman-teman sekalian kita bisa sharing terkait dengan bagaimana strateginya upayanya agar tadi ya karena memang terus serang kalau untuk wakaf tanah dan lain-lain kami sudah jujur kami cukup kewalahan ya kemarin aja kita di 2021 itu merima wakaf tanah sebesar 2 seluas 2 siap di wakaf jadi yang kemarin yang salah satunya yang mobil ambulan itu pun sebenarnya mau kewakaf tanah tetapi karena waktu itu momen covid yang cukup menggila lagi kita sarankan apa enggak sebaiknya istilahnya wakaf armada saja bukan ambulan kita armada dan kita kewalahan sehingga beliau bersedia dan akhirnya mewakafkan berada dalam bentuk ambulan sinyalnya kurang bagus ya iya hilang Pak Pak Uzan saya kira saya yang bermasalah disini Pak 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 Uzan mohon maaf ini tadi sinyalnya kurang bagus itu aja cukup terima kasih Assalamualaikum Terakhir Pak Mulyadi Silahkan Pak Masih perdebatan tentang wakaf uang yang terlepas dari perbedaan pendapat dari mahasiswa satu hal yang melandasi adanya wakaf uang adalah ketika wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak tanah bangunan sebagainya itu hanya orang-orang terbatas yang bisa berwakaf sementara kalangan kecil itu tidak bisa berwakaf dia tidak punya aset dia tidak punya harta untuk diwakafkan karena mereka juga ingin ingin melakukan hal seperti itu sehingga dengan adanya wakaf uang semua orang bisa berwakaf semua orang bisa berwakaf tidak harus dia menunggu punya aset yang besar tidak punya tidak harus dia menunggu punya tanah yang luas punya bangunan yang tinggi dengan uang secukupnya dia sudah bisa berwakaf dalam bentuk wakaf uang ini juga salah satu cara untuk mempermudah semua kalangan untuk bisa terlibat dalam dalam gerakan wakaf ini dalam gerakan wakaf ini terkiri itu terima kasih oke yang diwakafkan yang diwakafkan kita punya pengalaman juga di pamungkuk garut selatan kebetulan pondok pesantren almanar yang kami kelola itu mendapatkan titipan amanah berupa wakaf 11 hektare dari mewakif di Jakarta nah kemudian pada saat itu apa namanya ada 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 syarat dari pihak mewakif bahwa selama dua tahun apabila tidak ada aktivitas dalam pengelolaan maka pihak mewakif akan mengambil lagi tanah wakaf itu nah kami kemudian sebagai nazir dari pihak mewakif kemudian kami mencoba melakukan berbagai terobosan salah satunya kami bekerjasama dengan pihak IPB dimana pihak IPB memiliki program dengan pihak Astra Internasional untuk melakukan penanaman jenis-jenis pohon tertentu untuk mengetahui tentang keadaan iklim suhu dan sebagainya sebagainya nah artinya bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf supaya bisa produktif hal itu bisa dilakukan berbagai cara atau terobosan atau langkah-langkah salah satunya misalkan kita bekerjasama dengan para donatur para apa namanya para ahli juga untuk bisa kalau belentuk tanah misalkan tanah itu bisa kemudian diberdayakan sesuai dengan peruntukan atau ikrar akan awal yang memang dilakukan kesepakatan awal dari pihak mewakif itu yang pertama yang kedua ada pertanyaan dari Bu Eni di kolom masukan chat pertanyaannya kurang lebih kalau misal wakaf berupa tanah tapi kecil apakah boleh dijual dan dipindahkan dengan satu lokasi dengan wakaf lain atau dijual terus dibuat pembangunan di tanah wakaf lainnya ini kita mengambil rujukan apa namanya dari apa yang dipatwakan oleh Majlis Tarji Muhammadiyah itu terpit tahun 2011 di mana Majlis Tarji dalam hal ini kemudian membolehkan mengalih fungsikan lahan wakaf dengan catatan diganti dengan wujud atau lokasi lain yang lebih produktif dan lebih berguna dengan catatan bahwa wakaf awal itu kemudian misalkan kondisi tanahnya labil banyak longsor atau apapun itu atau misalkan ada hal-hal ada hal-hal lain yang kemudian dianggap kalau dialih fungsikan atau dipindahkan wakaf itu dengan nominal yang lebih besar mungkin apa nilai jualnya misalkan atau posisinya lebih strategis misalkan meskipun kemudian secara nominal nilai jual mungkin sangat akan jauh berbeda setelah tanah wakaf di gunung atau di lokasi yang jauh dari pemukiman itu nilainya kecil kemudian dialih fungsikan ke lahan yang kemudian posisi masyarakatnya banyak dan secara otomatis nilai jualnya pun juga akan berbeda artinya menurut patwa Muhammadiyah dalam Malini Magistarci itu dibolehkan asal dengan catatan lahan wakaf awal itu memang ada catatan-catatan yang memang mengkhawatirkan dan kemudian dialih fungsikan yang jauh lebih produktif dan lebih bermanfaat untuk digunakan sebagai atau diambil manfaatnya sebesar-besarnya oleh pihak lazir mungkin demikian Bu Ketua Pak Dokter terima kasih silahkan Bu Ketua Bu Sri ditutup Alhamdulillah Alamin dari awal sampai akhir dari mulai pemaparan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan partisipasi aktifnya pada pemaparan atau presentasi wakaf kali ini yang memang benar-benar ini ya saya lihat aktif semuanya berpartisipasi dan memang topiknya benar kata Pak dosen ini topik yang sangat menarik sehingga memberikan antusiasme dari teman-teman untuk berpartisipasi terima kasih banyak terima kasih banyak kepada Pak dosen yang telah memberikan banyak masukan juga memberikan waktu untuk kita berpresentasi hari ini untuk semuanya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dari pemaparan yang telah kami sajikan untuk hari ini mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik dan kita akan mencoba untuk merevisi dan berbagai macam masukan dari Pak Ustaz dan teman-teman yang lainnya insyaallah akan kami masukkan dan akan kami revisi juga dari Pak dosen beberapa masukan yang dari awal sudah diberikan akan coba kita revisi di makalah terima kasih banyak mohon maaf sekali lagi kita tutup saja dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih buat kelompok Bu Sri Pak Mulyadi dan kawan-kawan yang lain jadi saya memang sudah prediksi di kampus manapun di angkatan manapun kalau berbicara tentang wakaf itu akan rame ada kajian mazhab ada kajianin dan segala macamnya cuma sekali lagi di sini kita melihat goalnya goalnya itu adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial itu itu goalnya dari filantropi makanya nanti kawan-kawan agak keliru kalau misalkan mengambil tesis pengaruh wakaf terhadap kejjahteraan tidak tidak ada pengaruhnya yang berpengaruh itu tata kelolahnya yang pengaruh itu lembaga yang menaungi pengumpulan dan penyaluran zakat atau wakaf tadi jadi ini beberapa kali kalau sedang mahasiswa S3 sedang sedang disertasi di sini saya biasanya kalau lewat saya itu langsung ini ya Bapak dan Ibu itu langsung ganti judul itu agak rame ganti judulnya walaupun di sana itu misalkan dosen pembin yang boleh tetap tidak boleh karena yang dilihat di sini adalah manajemen lembaganya tata kelola lembaganya sehingga peruntukannya itu benar jangan sampai terjadi yang kemarin salah satu lembaga zakat itu menyalurkan biasiswa kepada orang yang sudah kaya raya sudah kaya raya artinya kan kaya raya itu saya tahu betul yang muncul di koran dua orang ini kebetulan dua-duanya teman dekat saya dapat dana biasiswa dari dana zakat sementara yang satunya punya rumah besar kendaraan segala macam dan yang satunya lagi punya apotek serta klinik-klinik yang tersebar dari Bekasi sampai Jakarta dan itu yang mendapatkan biasiswa jadi ketidakadilannya muncul di situ kita menciptakan ketidakadilan baru di situ suka tidak suka kita memunculkan ketidakadilan baru di situ jadi memang manajemen dan tata kelolanya jadi kalau kawan-kawan nanti bapak dan ibu sekalian mengambil tesis itu itu bagus kalau mengambil misalkan bagaimana tata kelola atau apa manajemen lembaga ya lembaga zakat infat dan serga dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sangat bagus sekali ya kalau itu dijadikan apa tesis ya dan itu banyak akan akan banyak memunculkan ini temuan-temuan baru nanti bisa-bisa di situ ya oke itu masukan saya ya kalau ada yang mengambil tesis nantinya sudah ngincar-ngincar silahkan mengambil judul-judul yang tadi ya itu pasti tidak akan tertolak itu ya itu sangat bagus judulnya oke kenapa saya sering memberikan setiap kali pertemuan seperti ini memang di S1 maupun di S2 itu sering saya menunjukkan setiap pertemuan itu baik contoh skripsi tesis di S2 maupun kalau saya jadi asisten profesor di ini apa di kajian doktoral ya saya pasti akan memberikan contoh-contoh yang bisa mulai dipikirkan oleh mahasiswa untuk tesisnya maupun disertasinya ya tadi itu ada salah satu ya silahkan bagian tertarik dengan itu kenapa karena ini reversinya banyak hari ini ya reversinya sangat banyak bisa di apa bisa dijadikan salah satu pilihan oke baik saya ingin menggarisbawahi mengenai wakaf tanah memang berat ya untuk yang wakaf tanah ya sementara orangnya yang mewakafkan ya kepengen supaya dia produktif dan kebanyakan ya kebanyakan saya pernah meminta kepada salah satu salah satu pengurus di PWM Jawa Barat yang saya minta data tanah-tanah wakaf Muhammadiyah di daerah Jawa Barat itu sangat luas sekali ya mulai di Cianjur ada berapa ribu hektare di Bogor ada berapa dan itu akibatnya apa ya kurang produktif ya kurang produktif karena untuk membuat produktif itu butuh biaya juga kan ya nah terkendala di biayanya itu makanya kemarin saya sarankan bagaimana kalau kita karena lahannya luas mari kita membuat sebuah pabrik tepung tepuyoka kita lah-lahan yang luas itu kita jadikan kebun singkong ya dan itu kan banyak kebun singkong sehingga kita bisa berdayakan masyarakat sekitar untuk menanam dan hasilnya kita prosentasikan bagi hasil dan kita mengambil ya singkongnya tersebut kita kelola menjadikan sebuah tepung ya itu artinya muncul disitu wira usaha wira usaha bukan wira usaha artinya lapangan kerja ya lapangan kerja buat masyarakat sekitar oke itu salah satu apa usulan saya ke PWM kemarin alhamdulillah sudah mulai dijadikan alternatif agar supaya wakaf tanah itu bisa menjadi produktif jangan sampai wakafnya tanahnya terlalu banyak terbengkalai ya terbengkalai yang dijadikan nanti gara-gara terbengkalai banyak biasanya muncul mobil-mobil bekas disitu dikumpulkan salah satu jadi ada tuan tanah baru muncul ya agak susah jadinya ya kontrolnya siapa dan segala macamnya oke seperti itu ya bapak dan ibu sekalian dan ibu seri mohon nanti makalanya dilengkapin ya saya ingin dimunculkan bang wakaf mikro di dalamnya ibu seri ya bang wakaf mikro itu literaturnya banyak bang wakaf mikro karena itu sesuatu yang dimunculkan kemarin untuk memperdayakan ekonomi pesantren ya diberikan bang apa diberikanlah sebuah usaha dalam apa peminjaman usaha dari bang wakaf mikro ya bang wakaf mikro itu bukan lembaga keuangan ya tapi ya bukan lembaga keuangan walaupun namanya bank ya itu bentukan dari pemerintah untuk pemberdayaan pondok pesantren ya belum pemberdayaan ekonomi nelayan agar nelayannya bebas dari tengkula-tengkula dan riba dan segala macamnya oke itu tadi pesan saya dan maksimal dikumpulkannya lagi hari Kamis ya Mbak Sri ya siap-siap oke kawan-kawan sekalian karena memang saya butuhkan nanti uasnya nanti dari sekarang mungkin sudah bisa di apa di ancang-ancang untuk uasnya di samping untuk apa di samping presentasinya oke itu topiknya tentang pratek filantropi ya pratek filantropi masyarakat muslim dalam rangka keadilan dan kesejahteraan sosial ya itu makalanya itu dikumpulkan dua hari setelah uas ya dikumpulkan dua hari setelah uas ya pratek filantropi masyarakat muslim dalam rangka keadilan dan kesejahteraan sosial kenapa perlu ini Bapak dan Ibu sekalian karena saya sama sekali tidak ingin ada nilai di bawah poin 80 ya ya minimal sekali 80 ya 80 dengan 100 itu sama ya sama-sama A jangan sampai nanti kawan-kawan di KHSC itu muncul nilai B karena poinnya itu tidak mencukupi ya kita maklumin saja karena memang ini 6 pertemuan ya 6 pertemuan makanya saya memutar otak bagaimana supaya kawan-kawan itu terpenuhi ya ada istilah UTS-nya dan ada istilah UAS-nya oke begitu ya kawan-kawan sekalian dan untuk yang presentasi minggu depan usahakan di akhir apa slide C itu disitu ada muncul goal-nya ya ada muncul goal dari indikator filantropi tadi ya seperti tadi bagaimana wakaf itu mensejahterakan ya membuat keadilan sosial menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu ada goal-nya disitu ya dalam bentuk apa disitu ada goal-nya jadi kita jangan malah terfokus hanya bicara tentang mazab wakaf dan segala macamnya tapi tidak paham filantropi itu goal-nya apa sih ya filantropi itu goal-nya adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat filantropi apa saja ya goal-nya disitu ya jadi dimunculkan goal-nya di dalam makalahnya oke gitu ya Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya jujur saja kemarin saya sudah sampaikan di Ketoklas hari ini ada quiz ya Mbak Seri ya betul Pak tapi saya tidak adakan quiz ya karena tadi terlalu rame dan waktunya itu tidak mungkin satu jam untuk quiznya ya nanti sajalah quiznya kita selesaikan dulu pemapan makalahnya karena saya yakin ini kan bukan mahasiswa S1 ya yang segar-segar ini dua jam saja di depan monitor sudah mulai ini kacak-kacakan ya pemikirannya ya Bapak dan Ibu ya betul Pak karena memang idealnya itu efektivitas pembelajaran itu dua jam itu sudah paling ini kalau tiga jam dengan kondisi mahasiswa pasca itu agak teler ya agak teler saya biasanya apalagi yang doktoral itu kalau tiga jam menghadapi profesor kebanyakan tidur dan kurang efektif ya dan memang saya juga alami dulu pada saat tiga jam menghadapi profesor saya sering tidur di dalam kelas ya pada saat mengambil doktoral jadi apa yang saya alami pasti juga Bapak Pak Fosan juga mulai ini juga ya Pak Fosan akan kalau tiga jam sudah mulai ini tapi terlepas dari itu semua materi hari ini Alhamdulillah sangat bagus ya sangat bagus banyak masukan-masukan dari kawan-kawan sekalian kawan-kawan lebih aktif ya saya lihat kawan-kawan lebih aktif baik yang dari pengurus lazismu maupun dari yang lain kalau saya di Muhammadiyah bagian ini Bapak dan Ibu ya bagian pendidikannya saja pendidikan tinggi ya biasanya saya kalau di ekonomi itu di aktif di pimpinan daerah Muhammadiyah di salah satu kota di Bogo apa di salah satu kota di Jawa Barat bagian ekonomi ya khusus bagian ekonomi oke baik kawan-kawan sekalian Pak Pro sekali lagi oh ya Pak Pak Sarir memastikan memastikan saja kemarin kan di awal untuk presentasi Pak Ahmad untuk presentasi perkelompok kan kemarin untuk dibuatkan makalah berarti dengan tugas yang baru ini presentasi makalah itu diganti dengan tema yang sama ya Pak setiap kelompok ya enggak makalanya tetap dibuat Pak makalanya tetap dibuat yang itu yang sudah presentasi nanti kan dikumpulkan jadi ada dua dikumpulkan satu mewakili UTSnya dan kuisnya mungkin tidak ada kuis kita ya satu mewakili UASnya ya sehingga nanti misalkan nanti nilainya kurang di mana di presentasinya di makalanya tapi bisa ditunjang oleh makalah terakhir gitu Pak Ahmad ya ini tugas kelompok apa tugas masing-masing Pak enggak tetap kelompok semua kelompok semua oke kelompok kecuali kalau Ibu S1 saya kasih perorangan ya kalau S2 sampai S3 itu banyak kesibukan jadi harus kelompok oke ini antisipasi Bapak dan Ibu ya supaya nanti pada seminggu setelah UAS itu nilainya sudah bisa kelihatan ya sudah tidak ada lagi yang menghadap saya atau jawab di ke saya Pak nilai saya kok cuma B gitu ya ya mudah-mudahan kita saya bantu maksimalkan nilainya amin alhamdulillah jadi kawan-kawan ikuti saja ya gitu saja itu insya Allah dan tidak jauh kok perbedaan antara makalah yang dipresentasikan dengan tugas pada saat nanti UASnya ya yang 3 hari nanti yang dikumpulkan 3 hari setelah gadwal UAS oke begitu ya Pak siapa tadi Pak Ahmad ya baik terima kasih Pak ini Pak Doktor kalau ada masalah apapun silakan JAPRI ya kelompok ini ya karena kelompok ini kelas ini ya kalau kelas lain saya lihat itu aktif ya ada masalah apapun itu tentang tugasnya itu JAPRI ke saya dan insya Allah saya langsung jawab ya dan kita dapat kita carikan solusi oke Pak Doktor satu lagi boleh enggak silakan Pak In ya ini tadi apa kaitan dengan posisi Pak Doktor dijawab masih di Jawa Barat sama kebetulan kan kita juga yang 11 hektare itu diamanahi oleh Pak Doktor Dadang Seripudin oh iya pimpinan wilayah kebetulan nanti tanggal 30 Desember dari LP2M itu mau ke Pondok Pesantren mengadakan workshop juga disini di Pamungkuk oh iya kalau boleh Pak Doktor juga ikut boleh ini yang jadi masalah gini Pak Doktor kita yang yang 11 hektare itu yang tadi disebut di awal akan memadu rencananya kita karena kan dari PWM itu minta apa mempresentasikan kira-kira rencana apa yang 11 hektare itu mau dibuat apa nah maka kemudian saya mempresentasikan kehidupan PWM itu kaitan dengan rencana pemanfaatan tanah-tanah wakaf nah salah satunya adalah kita berencana insyaallah akan menjadikan pesantren wisata wisata religi oke masya Allah bagus ya wisata religi itu kebetulan kita kan punya punya beberapa faktor pendukung wisata religi berbasis pesantren tentu karena kita domisili di pesantren nah faktor pendukungnya adalah kita punya laut juga karena kita berdampingan dengan laut samudera India ada Santolo Sayanggerang Ranca Buaya Sancan Cibaluk dan lain-lain nah kemudian yang kedua faktor pendukung untuk menjadikan wisata religi berbasis pesantren itu kita akan mengoptimalkan tanah wakaf itu yang salah satunya tadi sebelah sektar untuk dijadikan agrowisata yang yang kebetulan tadi kita sudah ada kerja awal-awal kerjasama dengan pihak dari IPB kami juga sudah disurvei juga oleh pihak IPB ke lokasi nah dan yang ketiga adalah faktor pendukung wisata religi berbasis pesantren ini kita kebetulan di Pamengkut ini atau Garut Selatan ini punya situs-situs bersejarah juga jadi ada ada tiga faktor pendukung untuk menjadikan wisata religi itu nah yang jadi apa yang jadi hak masalah adalah nanti nanti Pak Doktor kalau tidak keberatan kita mohon masukannya ke depan masukannya bimbingannya kaitan dengan bagaimana cara tata kelola wisata religi berbasis pesantren itu mungkin itu Pak Doktor siap silahkan dijawabkan saja Pak Iin siap kawan-kawan sekalian memang wakaf itu menjadi fenomenal sekarang jadi memang hidup ibaratnya hidup hanya sekali berilah sebuah sesuatu yang kita akan terima terus walaupun kita sudah tidak ada kita berwakaf mari kita berwakaf sehingga walaupun kita sudah tidak ada ada sesuatu yang selalu mengalir selalu mengalir yang bisa mempermudah urusan kita di sananya oke baik izin Pak Mbak Sri silahkan izin Pak agar bisa jelas untuk tugas uas mungkin karena kan banyak teman-teman bertanya lagi jadi yang pertama yang tadi Bapak ungkapkan untuk makalah uas itu kan kelompok tentang praktek filantropi masyarakat muslim dalam raka keadilan sosial dan kesejahteraan nah apakah kan kita ada enam kelompok Pak ya ada enam kelompok nah ini kan temanya beda-beda dari mulai yang pertama itu disesuaikan dengan itu tidak begini Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya saya tidak saya tidak ini tidak boleh berikan sekarang ya ini saya berikan pada saat jadwal uas cuma ya untuk siap-siap saja ya Bapak dan Ibu sekalian ya nanti ini mungkin nanti setelah selesai semua presentasi kita uas pada sejadwal uas itu saya berikan soal ini dibuat dalam bentuk makalah ditumpukan hanya dalam waktu tiga hari gitu loh Bu siap-siap materinya materinya sebenarnya itu materinya sebenarnya itu diambil dari yang Bapak dan Ibu sudah buat cuma ini lebih kepada praktek filantropinya ya oh siap lebih kepada praktiknya jadi tinggal tambah sedikit saja sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian ya baik Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Pak ini tadi Pak Iin silahkan ya Jafri saja ya Pak Iin ya siap Pak Doktor oke oke sekali lagi terima kasih kawan-kawan sekalian tetap semangat ya berani kuliah berani mengawali kuliah harus berani juga harus selesai kuliahnya ya karena beberapa tahun lalu itu selama saya di ITB Ahmad Dahlan itu ada beberapa satu dua orang yang hilang dari peredaran ya setiap kelas pasti ada satu ya saran saya apa yang kita mulai mari kita akhiri ya insya Allah banyak kemudahan kok diberikan yang penting selama itu kita hadir di perpilihan apalagi ini kan via zoom saja ya nanti pada saat mungkin tesisnya kawan-kawan itu dua minggu tiga minggu atau satu bulan itu mungkin di Jakarta ya di samping bimbingan dan juga sidang ya sidang tesisnya oke sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih kepada dokter Pak Cik Pak Cik Pak Cik Assalamualaikum 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 Terima kasih.